Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Kita banyak berbagi ilmu, banyak sharing terkait akad sirkah. Nah ini sangat menarik sekali Bapak-Ibu semuanya. Jadi kalau kita membahas sirkah, PT Perseran Terbatas, Sirkah Musahamah, ini materi yang cukup berat kalau menurut kami. Karena sirkah ini akan membahas banyak akad di dalamnya. Namun Bapak-Ibu semuanya perlu tahu apa sih perbedaan yang paling mendasar antara PT Sirkah Musahamah dengan Sirkah Versi Islam. Tentu insya Allah nanti akan dibahas secara detail sama Gerunda kita, Ustadz Firli Ferdiansyah. Tapi sebelumnya, izin saya menyapa Bapak-Ibu dulu nih semuanya nih. Apakah sudah siap untuk menyimak pembelajaran materi malam ini? Boleh ditulis di chatnya? Siap. Baik Pak Yudi, Pak Yudi siap. Pak Isen siap. Baik, Alhamdulillah. Sambil menunggu yang lainnya, kurang lebih lima menit ke depan. Alhamdulillah, siap. Baru 25 peserta yang hadir. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah SWT, Insya Allah materi, Bisharah ID dalam event, apa namanya, Bisharah berbagi ya setiap Kamis malam Jumat. Insya Allah kami rutin. Di sini, kami memberikan materi-materi yang berbeda dengan kajian di tempat lain. Saya yakin, kajian tentang syirkah, yang membahas tentang perseruan terbatas, ini masih jarang kita dapati. Apalagi di masjid-masjid, tablik akbar, kajian umum, ini belum banyak disentuh syiar tentang bagaimana sih hukumnya perseruan terbatas, PT, menurut Islam. Sudah 28 peserta. Baik. Baik, Bapak-Ibu semuanya. Dalam pembelajaran kita malam hari ini, boleh kalau misalkan Bapak-Ibu open kamera, open video. Itu lebih baik lagi. Munggu silakan. Tapi kalau memang ada yang sedang uzur, boleh, silakan untuk di off-camp. Baik, sebelum acara kita mulai, kita sapa terlebih dahulu, kurunda kita, Ustadz Firly Ferdiansa. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam. 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 Assalamualaikum. Siap, Ustadz. Sehat, ya? Alhamdulillah, sehat, Ustadz. Ini kelihatannya sudah siap dengan materi yang berat, Ustadz. Malam bumi, Ustadz. Enggak, tenang saja. Kita buat yang simpel-simpel dulu. Baik. Alhamdulillah, Gurunda kita sudah siap membersamai kita untuk memberikan materi. Materi itu adalah memperbandingkan sirkah kapitalisme dengan sirkah Islam. memang salah satu kesamaannya adalah sama mencari untung. Tapi banyak perbedaannya. Kira-kira apa saja perbedaannya dalam baik dari sisi sirkah kapitalisme maupun sirkah versi Islam. Tentu akan lebih menarik, akan lebih apa namanya punya ruh ya. Bila mana Gurunda kita yang menyampaikan. Namun sebelum kita mulai, supaya kita juga memperoleh keberkahan dalam majlis ilmu pada malam hari ini, mari sama-sama kita mengawali majlis ilmu kita pada malam hari ini dengan membaca Suratul Fateha. Silahkan, Bapak-Ibu. Amin. Baik. Tanpa berpanjang waktu, untuk waktu dan tempat kami persilahkan kepada Gurunda Ustadz Firli Fardiansah. Moga Ustadz. Siap. Darman Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa ma'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Malam hari ini bisa berbagi ilmu lagi bersama rekan-rekan dari Bishano ID spil-spil sedikit-sedikit mengenai ilmu mu'amalah dan memang yang akhir-akhir ini banyak akan membahas mengenai sirkah. Nah, memang tajuknya itu adalah memperbandingkan sirkah kapitalisme yaitu PT dengan sirkah yang islami. Jadi, sebenarnya sirkah yang PT tersebut itu memang perkara kontemporer ya. Kalau dari ulama kami menyampaikan bahwasannya sebenarnya sirkah PT ini atau lebih dikenal dengan sirkah musahamah itu tidak ada di dalam kitab-kitab pikir yang terdahulu. Nah, makanya harus digali dulu apa hukumnya ini boleh atau tidak bisa atau tidak. Nah, untuk itu sebelum kita memperbandingkannya kita harus pahami dulu mana sirkah yang islami itu. Nah, insya Allah akan saya sampaikan. Ya, memang rujukannya adalah kitab Nidom Iktisodi Fil Islam ya karya saya ketaki tapi menurut kami penjabaran beliau detail dan memang ada kesalahan di dalam akad sirkah musahamah tersebut yaitu PT. Yang mana memang landasan PT itu akidahnya bukan Islam sebenarnya tapi kapitalisme. Dan mohon maaf sekali sekarang ini yang jadi musuh utama ideologi Islam adalah kapitalisme tersebut. Makanya kita harusnya mempelajarinya didasari dengan akidah Islam. Dalam kapitalisme itu akan terlihat sekali perbedaannya. Jadi tiap ideologi itu punya pemikiran atau sistem ekonomi sendiri. Islam punya kapitalisme punya sosialisme punya Saya kasih gambaran lebih mudah ya karena yang akan saya diskusikan malam hari ini perbedaannya memperbandingkannya itu dari sisi kepemilikannya saja. Kita enggak diskusi lain-lainnya dulu tapi tentang kepemilikannya. Nah di dalam perkongsian atau perseroan kalau di dalam Islam itu kepemilikannya itu bukan hanya kepada para pemilik modal. Jadi baik pengelola bisnisnya atau sirkahnya dengan pemodal itu sama-sama bisnis owner. dan ini sangat fair. Nah bedanya kalau di dalam kapitalisme pengelola tidak pernah dihitung sebagai owner. Yang dihitung jadi owner itu adalah pemilik saham aliasannya pemodal. Itu kapitalisme. Kalau di sosialisme sosialisme yang murni itu malah tidak boleh ada warga yang punya bisnis. Dia harus jadi milik negara. Semua warga itu diposisikan sama yaitu sebagai pegawai, pekerja saja. Nah itu beda lagi karena sama kapitalisme. Nah untuk kita pelajari lebih lanjut, kita share screen sedikit ya. kita spill-spill dulu tentang akad sirka. Sudah masuk ya? Sudah Ustaz. Siap. Nah ini kita diskusi malam hari ini tentang sirka. Kita diskusinya nggak usah berat-berat. Kita buat tipis-tipis saja. Nah kalau kita mau memahami apa itu sirka, yang pertama harus kita pahami itu adalah tentang pengertiannya dulu. Ini vital. Mau ngomongin jual-beli, pengertian jual-beli dulu. Apa? Sirka apa? Ijaroh apa? Karena kalau pengertiannya saja salah, atau tidak sama, diskusinya memang nggak nyambung. Nah apa sih pengertian dari sirka tersebut? Nah pengertian sirka itu kalau secara katanya, arti katanya adalah menjadi sekutu atau serikat. Dia memang bersekutu nanti, berserikat. Nah sebagaimana yang disampaikan dari pengertian bahasanya? Nah kalau pengertian bahasanya itu adalah Jadi sirka menurut pengertian bahasa adalah mencampurkan dua bagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat dibedakan lagi satu bagian dengan bagian lainnya. Gitu maka hakikatnya sirka itu adalah bercampur, melebur. Nah ini kan harus dipahami. Oke. Nah dikarenakan dia melebur, dikarenakan dia bercampur, maka kepemilikan bisnis itu jadi milik bersama. Makanya setiap pesirka itu menjadi pemilik sirkainya. baik dari sisi pengelolaan maupun dari sisi permodalan. Itu harus dipahami. Makanya pengelola itu nanti bisnis owner, pemodal itu nanti juga bisnis owner. Dan posisi mereka equal. Bukan satunya pegawai, satunya puas. Ini harus dipahami dulu. Dan masih banyak yang tidak paham, terutama filosofi tentang sirkainya. gara-gara kepemilikan jadi milik bersama, maka dampaknya apa? Kalau ada untung jadi milik siapa? Ya milik bersama, yang nanti akan dibagi, makanya namanya bagi hasil. Nah gara-gara itu milik bersama, untungnya milik bersama, maka kalau ada biaya maupun kerugian yang nanggung siapa? Ya sirkainya yang nanggung bersama. Tidak boleh ditanggungkan kepada salah satu pihak. gitu kan, yang namanya kepemilikan bersama kan dampaknya begitu. Makanya kalau udah disirka itu tidak ada lagi lulu gue-gue yang agak tinta. Maka tidak bisa satu pihak untung-untung sendirian, kalau satu pihak rugi-rugi sendirian. Kalau untungnya bareng, kalau rugi ya bareng. Ini kan dampak dari bercampur itu. tetapi nanti yang akan mengunci menjadi amalan itu adalah pengertian secara secara syar'i nya. Wasyarikatu syar'an. Ada pun menurut makna syar'i syar'i ngapain? Mereka bersepakat untuk melakukan suatu usaha atau bisnis yang tujuan yang memperoleh keuntungan. Kuncinya adalah di kalimat ini, biamalin maliin. Maka harus ada yang ngelola harta itu yang tujuannya mendapatkan keuntungan. Makanya kegiatannya pengelolaannya kegiatan bisnis. Gitu loh. Makanya tidak bisa. Sirkah untuk kegiatan sosial itu nggak bisa. harus untuk kegiatan bisnis. Dan memang harus ada pengelolainya karena harus ada yang mengamalkan. Harus ada yang melakukan amalan pengelolaan. Nggak mungkin uang itu bisa bertambah hanya karena ditumpuk. Tidak mungkin uang itu akan berkembang kalau dia karena ditumpuk. Harus ada yang ngelola. Ini vital memahami ini. Contoh saja ya. Anda masukin uang 10 juta di dalam lemari. Lima tahun kemudian Anda buka. Harusnya uang itu tetap 10 juta. Nggak mungkin nambah. Nggak mungkin berkembang loh. Kalau bisa berkembang malah bokep itu. Iya kan? maka kalau Anda mau mengubah 10 juta itu untuk bertambah harus Anda kelola. Nah masalahnya kalau itu uang sendiri dan dikelola sendiri maka bukan sirkah. Silakan saja. Itu boleh. Nah makanya apa? Makanya tinggal dia harus ada pengelolaannya. Itulah kenapa sirkah itu wajib ada pengelolanya. enggak boleh enggak misalnya di sini ada 40 orang. Kita bantingan 10 juta. Nah 40 orang ini bantingan 10 juta berarti totalnya adalah 400 juta. Nah setelah 400 juta kita taruh di meja ternyata kita semua itu duduk-duduk. Diam aja. Logikanya dimana? Apakah uang itu bisa berkembang? enggak apa-apa. Maka harus ada salah satu dari kita atau kita semua atau pihak lain di luar kita yang mengambil dana itu untuk mengelolanya yang bersifat equal dengan kepemilikan dana tersebut. Makanya enggak mungkin dikelolakan kepada pegawai. Itu enggak mungkin. Karena pegawai itu tidak equal dengan kepemilikan dana tersebut. pegawai itu hanya dikasih gaji. Dia dikasih gaji dan tidak menerima bagi hasil. Iya kan? Dan dia juga tidak terdampak pada kerugian. Itu pegawai. Makanya kalau dikelolain ke pegawai itu ke pihak. Ya harus Anda sendiri yang mengelola. Harus Anda mengelola, tapi dia bukan pegawai. Maka kita sepakati dulu. Wajib enggak sirkah itu harus ada pengelolanya? Wajib. Enggak mungkin modal, ditumbuk modal kalau bisa berkembang itu enggak mungkin. Di mana logisnya? Saya kasih diagramnya yang lebih simpel. Ada A pemodal. jadi kalau O modal, objeknya dia modal. Ketemu B pengelola, objeknya dia amal pengelolaan. Nah kemudian mereka bersirkah. Sirkahnya harus ada bisnisnya. Nah bisnisnya nanti berpotensi memberikan untung. Coba kita tarik. Untung ini haknya siapa? Untung ini ada gara-gara gara-gara ada bisnisnya. bisnisnya ada gara-gara ada sirkahnya. Sirkahnya ada gara-gara ada pelaku sirkahnya. Ada pengelola, ada pemodal. Oke. Maka untung itu adalah haknya mereka yang dinamakan bagi hasil. Simpel sebenarnya kan? Dan maka kalau ada yang mau kerjasama sama Anda, saya mau kerjasama oke Bapak maunya apa? Saya maunya bagi hasil dari keuntungan. Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau yang dia inginkan adalah bagi hasil dari keuntungan, maka dia wajib masuk dalam kepemilikan bisnis. Karena tidak ada yang berhak atas untung selain pemilik bisnis. Itulah kenapa baik pemodel maupun pengelola itu bisnis owner semua. Makanya pemodalnya bilang itu bisnis milik saya boleh. Pengelolanya juga bilang itu bisnis milik saya boleh. Karena memang milik mereka yang disantukan oleh akad sirkah. Maka kalau dia disantukan oleh akad sirkah, dia memang masuk dalam kepemilikan bisnis. Makanya kalau ada untung dia punya hak atas bagi hasil, tapi satu paket kalau terjadi rugi. Maka tidak mungkin ada pemodal pas untung minta bagi hasil pas rugi enggak mau menanggung. Kenapa? Karena pemodal itu bisnis orang. Begitu juga pengelolaan. Dan memang kaedahnya di dalam sirkah, kalau terjadi kerugian harta, itu memang yang menanggung pemodal. Kaedahnya kan al-wadi atu al-armal. Kerugian itu berdasarkan modal. Maka kalau terjadi kerugian harta, memang pemodal lah yang menanggung. Kok enak? Katanya tadi kalau untung-untung bareng, kalau terugian bareng. Bagian rugi harta opo-modal doang yang menerima terugiannya. Konsepnya enggak begitu. Karena pengelola ini juga termasuk bisnis owner, maka dia masuk di dalam kepemilikan bisnis. Maka kalau untuk urusan kepemilikan bisnis, itu tidak dikaji. Begitu. Pengelola itu enggak dikaji karena dia bisnis owner. Mana ada bisnis owner kok tujuannya gaji. Cara bayangin gampangnya, cara bayangin gampangnya, misalnya saya ingin punya warung bakso. Pernah enggak pemikiran saya tentang aku besok mau buka warung bakso biar dapat gaji. bisa pemikirannya begitu. Enggak. Karena yang namanya pengelola, eh sorry, yang namanya bisnis owner, itu yang dituju adalah keuntungan bukan gaji. Makanya sudah salah kalau ada pengelola kok digaji. Dan dia akan ongkang-ongkang tidak ngejar untung. Kenapa? Karena sudah ada gaji. Nah maka pengelola yang benar di dalam syilka itu dia digaji dia berbisnis tiga bulan. Belum utung. Berarti masih rugi kan? Enggak dapat bagi hasil. Dan dia juga tidak digaji tiga bulan itu. Maka itu sudah kerugian buat dia dari sisi tenaganya, amalnya. Ya itu apa? Dia ngurusin bisnis itu tiga bulan enggak dapat apa-apa itu sudah kerugian. Di dalam Islam dianggap ikul. dilanjutin lagi 6 bulan. Ternyata belum untung. Belum dapat bagi hasil. Dan 6 bulan itu dia kerja bakti. Itu sudah rugi. Maka sebenarnya kalau terjadi kerugian itu semua menerima kerugiannya tapi memang pemodal dari sisi hartanya pengelola dari sisi tenaganya. Dan ini fair. Maka posisional sirkah itu seperti ini. Simple sebenarnya. Tapi banyak yang tidak memahami harus adanya pengelola itu loh. Karena dia mikirnya harusnya digaji. Itu pegawai namanya. Makanya kalau pengelola digaji dapat bagi hasil iya. Jaringnya multi akar. Karena objek dia cuma satu sebenarnya. Begitu juga yang berikutnya. Kita kalau bicara tentang rukun dan syarat sirkah. Rukun sirkah itu biar jadi amalan nyasa. Kita harus memenuhi rukunnya. Rukunnya simple. Al-Aqidani dua pihak yang berangkat. Makut al-Aqidani yaitu objek akar dan sigot ijab pokul. coba di sini diperhatikan. Pelaku akar di dalam sirkah itu siapa? Kalau nggak pengelola ini di sini posisinya dan atau. Jadi pemodal itu nggak wajib. Yang wajib malah ada pengelola. Nanti ada bentuk sirkah yang tidak pakai modal. Tapi itu boleh. Maka yang wajib harus ada pengelolanya pemodalnya nggak wajib. Tinggal mengikuti skema sirkahnya. Kalau pengelola nanti amal pengelolaannya, kalau pemodalnya tinggal ijab kok bun. Makanya skema sirkah itu saya buat lebih simpel seperti ini. Ada pelaku sirkahnya atau pelaku akarnya. Kalau nggak pengelola pemodel. yang wajib itu pengelola. Yang pemodal nggak wajib. Kalau pengelola itu objeknya amal pengelolaan, kalau pemodal itu modal. Tinggal nanti hijab kok bun. Sekarang kita bicara tentang macam sirkah. Berdasarkan penjelasan tadi, sebenarnya di kitab hikih itu ada beberapa macam sirkah. Walaupun melihat mazhabnya masing-masing tapi dari yang kami pelajari ulama kami membolehkan semuanya seperti mazhab Hanafiyan. Saya buat simple. PL itu pengelola pemodal itu PM. Nanti ada yang namanya akad sirkah inan. Sirkah inan itu satu pihak itu pengelola pemodal, satu pihak pengelola pemodal. Misalnya saya sama Ustaz Adi. Saya pengelola berarti ngelola masukin modal. Ustaz Adi ngelola juga masukin modal. ini sirkah inan namanya. Ini boleh. Kemudian sirkah abdan. Yaitu pengelola ketemu pengelola. Ini nggak pakai modal. Boleh. Kenapa kok boleh? Karena berkembangnya harta itu karena pengelolaan. Bukan karena ditumpuknya uang. Biasanya digunakan untuk bisnis jasa. Kemudian juga boleh pakai mudoroba. ini yang sering dipakai. Pengelola murni ketemu pemodal murni. Atau turunannya mudoroba ada musyarokah. Pengelola saya pengelola pemodal. Saya ngelola masukin modal. ketemu ketemu Ustadz adi hanya pemodal. Nah ini namanya musyarokah. Ini boleh. Kemudian juga boleh yang namanya sirkah mufawad gabungan sirkah. Nanti sirkah membuat sirkah lagi boleh. Sirkah ketemu sirkah bersirkah lagi boleh. Tapi ada syarat-syaratnya ya. Nah tambahannya yang nggak boleh itu adalah apa? sirkah musah hamah yaitu pemodal ketemu pemodal nggak ada pengelolanya. Inilah bentuk sirkah musah hamah. Nggak mungkin coba kita lihat ya di sirkah yang boleh di sini semua itu ada pengelolanya. Tapi di bagian pihak keduanya nggak wajib ada pengelolanya. Nah yang semakin tidak pas itu kalau pemodal ketemu pemodal modal ketemu modal uang ketemu uang itu kok bisa berkembang gimana ceritanya? Harus ada pengelolanya. Nah dengan inilah disimpulkan bahwasannya sirkah musah hamah itu pengertiannya saling menukarkan saham. Jadi memang kontribusinya itu tentang saham modal. Nggak ada kontribusi tenaga. Nggak ada kontribusi pengelolaan. nah kesalahannya di dalam PT itu bisnis ownernya hanyalah para pemodal. Tidak ada pengelolanya. Itu goe. Tapi kan ada direkturnya. Direktur itu pegawai atau pengelola. Coba dilihat dia digaji atau bagi hasil. Kalau nggak percaya lagi sekarang saya tanya bagi hasil di PT berdasarkan nilai apa? Dividennya. Nilai saham kan? 100% bagi hasilnya karena nilai saham. Maka tidak ada bagi hasil untuk nilai pengelolaan. Loh kenapa nggak ada bagi hasil untuk nilai pengelolaan? Karena nggak ada pengelolaannya. Nah maka dia tidak memenuhi rukunnya tadi sebagai pelaku akar. Berarti apa? Sirtanya batal alias batil. Maka kalau akarnya batil itu haram untuk dijalankan. Karena segala perkara turunannya itu juga jadi haram. Contohnya menikah. Kok menikahnya nggak sah? Walinya nggak hadir. makanya gimana kalau walinya nggak hadir? Bisa nggak mereka berumah tangga? Nggak bisa. Berumah tangganya nggak sah. Menafkahinya baik lahir maupun batil itu nggak sah. Nanti punya anak nasotnya nggak sah. Punya urusan waris-warisnya nggak sah. Saya yakin kalau kita diskusi mengenai akad nikah nggak sepakat sama saya. tapi analoginya sebenarnya sama digunakan ke semua akad. Maka kalau akad PT-nya batal alias batil perkara turunannya batal semua alias tidak sah alias haram. Berarti pemodal masukin modalnya tidak sah. Pengelola menggunakan modalnya tidak sah. Nanti pengelola membuat bisnisnya bisnisnya tidak sah. Bisnisnya dapat untung untungnya tidak sah. Untungnya dibagi hasil, bagi hasilnya tidak sah. Dan semua harta yang tidak sah. Harkannya harta yang haram. Nah, itulah salah satu konklusi kita malam hari ini memperbandingkan antara sirkah PT kapitalisme dengan sirkah yang islami. Dan memang ini dibuat itu oleh para kapitalisme. Kapitalisme itu kan kata dasarnya kapital. Yaitu apa? Ya, tentang kepemilikan kapital, duit, harta, modal. Dan mereka tidak berkeinginan kalau orang tidak punya modal itu jadi bisnis owner. Akhirnya yang kaya semakin kaya, yang tidak kaya semakin miskin. Begitu guys, gambarannya untuk malam hari ini kita spill yang ringan-ringan dulu. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Jadi, kita bisa diskusi lanjutan setelah ini. Saya kembalikan kepada Ustaz Tadi untuk memoderatory dan saya izin untuk minum dulu. Mungkin ada info-info yang juga mau disampaikan. Silahkan. Oke, baik Ustaz Firly, Desa Kumutlah Heran Kasir atas ilmu yang sudah diberikan tadi materi ilmu tentang sirkah, baik versi kapitalis maupun versi Islam. Tentu pembelajaran secara online ini kurang greget Bapak Ibu. Maka izinkan saya untuk berbagi informasi. Kira-kira pembelajaran yang lebih komprehensif, yang lebih masuk, yang lebih detail lagi, tentu adalah pembelajaran secara offline. Izinkan saya untuk share terkait apa namanya? Bawar spasi? Ya. Sebentar. Saya cari dulu. Oke. sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah kelihatan ya? Belum, belum. Belum, belum. Baik. Sedang proses. Alhamdulillah spasi dengan istilah lain adalah Sekolah Pengelola Syirka. Nah, di spasi ini memang dibuat secara eksklusif workshop-nya. Hanya ada di kota Yogyakarta. Dan spasi sendiri saat ini sudah sampai kepada batch ke-6 Bapak Ibu. Jadi sudah banyak sekali para alumni yang sudah belajar di Sekolah Pengelola Syirka. Dan termasuk saya sendiri Alhamdulillah pernah mengikuti di batch 1. Karena pentingnya berilmu sebelum beramal. Terlebih yang kita lakukan ini adalah aktivitas bisnis. Jadi memang harus mendapat maklumat pembelajaran yang utuh. Jangan sampai praktek-praktek bisnis yang kita lakukan banyak kekeliuran. Maka itu kami dari Bishar ID mengundang Bapak Ibu khususnya peserta pada peserta Zoom Minar pada malam hari ini untuk mengikuti eksklusif workshop spasi Sekolah Pengelola Syirka batch ke-6. Nah, insyaAllah pemateri-pematerinya ini sangat luar biasa sekali ya. Tentu sudah ekspert dalam bidangnya. Kita spill dulu siapa sih yang nanti akan mengisi materi. InsyaAllah yang pertama ada Grunda kita Ustadz Firly Fardiansa beliau sebagai pemateri utama. Yang kedua ada Ustadz Dwi Chondro Triyono PhD Nah, beliau termasuk pakar ekonomi Islam gurunya pengusaha muslim Nah, ini tentu sangat sayang sekali ketika untuk ketika dilewatkan. Kemudian yang ketiga ada Bapak L. Chandra Nah, beliau salah satu ketua X-Bank Indonesia dan saat ini beliau menjabat sebagai general manager pada perusahaan Trust Solusi Syariah. Kemudian ada Kang Dewa Eka Prayoga yang kemarin sempat beliau mengisi di Zoom Minar dan di batch 5 pun beliau Alhamdulillah sebagai peserta juga dan juga sebagai pembicara tamu pembicara. Kemudian ada Mas Pramudiringa MBA ini beliau masih muda tapi beliau ilmunya luar biasa. Tentunya bagaimana apa namanya menyampaikan terkait administrasi dalam bisnis. Itu seperti apa? Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 5 pemateri yang nanti akan mengisi agenda spasi batch 6. Kemudian ini maaf untuk profil pematerinya jadi ada lipat pemateri yang semuanya punya kapasitas yang sangat mumpuni di dalam bidangnya. Untuk randonya sendiri itu insyaallah kita selama 3 hari Bapak Ibu dari hari Selasa 24 September sampai hari Kamis 26 September untuk hari pertama di hari Selasanya itu ada 4 materi yang disampaikan oleh Satvirli mengapa bisnis harus sesuai syariah kemudian materi sirkah 1 sampai dengan sirkah 3 dan di hari Rabunya kita juga akan belajar laporan keuangan laporan keuangan satu laporan keuangan dua termasuk visibility study dan sharing session kemudian kemudian di hari ketiga itu kita belajar sistemasi bisnis dan akad kepegawaian jadi insyaallah ketika kita membahas akad syirkah itu ternyata banyak skill-skill ilmu-ilmu yang harus kita miliki jadi tidak semudah yang kita bayangkan maka pembelajaran secara komperensif harus dilakukan secara offline untuk lokasinya dimana Bapak Ibu untuk lokasinya sendiri insyaallah di LPP Garden Hotel yang ada di Jalan Perumnas nomor 1 Ambarukmo Sartur Tunggal Kecampatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta harinya tadi ya hari Selasa sampai Kamis tanggal 24 sampai 26 September dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore jadi selama 3 hari Bapak Ibu akan belajar lebih detail lagi dan secara komprehensif memahami syirkah yang utuh itu seperti apa kemudian apa saja fasilitas yang didapat Bapak Ibu semuanya yang pertama meeting room kemudian ada cafe dan ada cafe 6 kali jadi 3 hari cafe breaknya 6 kali kemudian lunch 3 kali dinner 1 kali dan Bapak Ibu semuanya akan mendapatkan merchandise ada jaket ada jaket eksklusif block note lanyar dan ID card kemudian gody bag dan juga Bapak Ibu akan mendapatkan buku buku karya Ustaz Firli Ferdiansa dengan judul udah sirkain aja senilai 100 ribu dan Bapak Ibu semuanya juga akan mendapatkan sertifikat jadi sebagai bukti bahwasannya Bapak Ibu semuanya sudah pernah belajar sirkah secara offline dan secara komprehensif kemudian untuk harganya kalau harga normalnya Bapak Ibu untuk harga normalnya itu senilai 7.700.000 rupiah kemudian didiskon lagi menjadi 5.500.000 per orang atau 10.000.000 rupiah per 2 orang khusus untuk peserta Zoominar malam hari ini kami akan memberikan harga spesial untuk yang melakukan registrasi pada malam hari ini kira-kira berapa pantasnya Bapak Ibu jadi untuk yang mendaftar langsung pada malam hari ini kita berikan harga khusus yaitu senilai 3.500.000 rupiah jadi sangat murah sekali untuk workshop senilai 3 hari dengan materi yang sangat luar biasa ini Anda cukup membayar dengan harga 3.500.000 rupiah Insya Allah benefit yang didapatkan pun banyak Bapak Ibu dengan mengikuti event spasi Anda akan mendapatkan berbagai benefit yang sangat bermanfaat yang pertama Bapak Ibu akan mendapatkan free konsultasi Bishar ID selama satu jam Insya Allah langsung dengan gerundak kita Ustadz Firly Fardianzah khusus untuk 10 pendaftar pertama yang kedua Bapak Ibu akan mendapatkan free rekaman kuliah bisnis syariah batch 6 batch 6 ini memang sedang berjalan 12 pertemuan selama 6 bulan jadi Bapak Ibu nanti akan mendapatkan free rekaman kuliah bisnis syariah batch 6 12 pertemuan selama 6 bulan tidak kalah menarik insya Allah benefit lainnya adalah mendapatkan free webinar fikih tentang zakat ini juga penting sekali ketika Bapak Ibu berbisnis punya perusahaan syirka itu mekanisme pembarian zakatnya seperti apa itu insya Allah akan dikupas bersama Gurunda kita juga Kia Haji Muhammad Siddiq Aljawi MSA selama 4 pertemuan ini sangat luar biasa sekali yang keempat selain 3 benefit di atas tadi ini juga tidak kalah menarik Bapak Ibu akan mendapatkan potongan harga untuk workshop properti syariah di Kota Malang senilai Rp1 juta. Masya Allah. Ini banyak banget benefit yang didapatkan. Jadi upayakan Bapak-Ibu tidak melewatkan kesempatan emas peluang malam hari ini. Kemudian Bapak-Ibu juga akan menjadi member Bisharoh ID. Yang keenam, insya Allah nanti saat agenda workshop itu akan ada doorpress menarik yang akan kami bagikan kepada Bapak-Ibu semua. Dan yang ketujuh, Bapak-Ibu semuanya akan tergabung dalam sirkel pengusaha muslim Indonesia. Jadi banyak banget benefit yang didapatkan hanya dengan senilai Rp3 juta 500 ribu. Syaratnya adalah Bapak-Ibu login, registrasi pada selam hari ini. Nah untuk info lebih lanjut, Bapak-Ibu bisa nanti kita share link ya di chatnya. Bapak-Ibu bisa akses ya untuk pendaftarannya. Mungkin itu spill-spillnya dari Bisharoh ID. Untuk pembicara, kemudian materi, benefit yang akan Bapak-Ibu peroleh. Dan tentunya kesempatan ini tidak datang dua kali. Nah silakan Bapak-Ibu yang memang sudah punya keinginan, sudah pengen punya hajat. Bagaimana sih belajar sirkah yang baik, benar, dan sesuai syariat? Nah tentu di sekolah pengelola sirkah tepatnya. Di mana tepatnya? Di Yogyakarta. Nah silakan Bapak-Ibu, kami sarankan untuk melakukan registrasi di malam hari ini. Baik, mungkin itu Ustaz Firli yang bisa disampaikan. Ini ada Pak Ari nanya, maaf tanya Ustaz. Untuk yang dari luar kota, biaya penginapan, itu sudah di chat oleh Bisharoh ya. Silakan kalau mau lebih pikir diskusinya, bisa klik link itu untuk bertanya-tanya lebih jauh atau kontak ke Bisharoh ID-nya. Oke, ini masuk ke tanya jawab dulu, biar agak lebih menarik lagi diskusinya. Ada Pak Fahrizal ya. Maaf Ustaz, maksud saya kalau PM-PL, ketemu PL, hukumnya bagaimana? Nah, sebenarnya tadi itu di bagian materi yang sebelumnya, saya share lagi ya. Sudah masuk ya? Ini tambahannya, ada satu lagi nih. PL-PM ketemu PL, itu nggak ada bentuk sirkahnya. Tadinya nggak mau saya bahas, apa namanya, karena ada pertanyaan, saya bahas tambahannya ya. Jadi, bedakan antara musyarokah, ya, musyarokah ini PL-PM ketemu PM. Kalau yang ini, tidak ada bentuk sirkahnya. Oke, nah makanya tidak bisa diaplikasikan. Nah, kecuali kalau mau dipaksa masuk, dia suruh masukin modal. Nah, maka kalau masukin modal, jatuhnya kayak inan. Nah, silahkan. Begitu Pak Fahrizal. Saya menjawab ya. Nah, kemudian dari Pak Jahidin Baja. Kita dalam kondisi seperti apa sirkah dinyatakan untung dan bisa bagi hasil antara PL dan PM. Nah, ini juga salah satu yang penting ya, karena banyak yang memahami posisi untung itu salah. Jadi, yang namanya untung itu setelah melebihi nilai modal, total harta melebihi nilai modal, simponnya begitu. Maka kalau modal awalnya 100 juta, itu pada saat total harta melebihi 100 juta, misalnya 105. Baru ada keuntungan 5 juta, dan bisa dibagi hasil. Makanya sebenarnya rujukan bagi hasil itu neraca, bukan laba rugi. Nah, banyak yang bagi hasil itu pakai laba rugi. Jadi, bagi hasilnya salah. Apalagi ternyata sirkahnya salah. Nah, harus bisa dipahami. Itu insya Allah dibahas di laporan keuangan di spasi tersebut. Makanya kalau Anda memang serius ya, datengin majelisnya dan mempelajari spasi itu nggak bisa sejam dua jam gitu loh. Apa ya Anda puas hanya dengan penjelasan sejam dua jam gitu loh. Dan apa ya bisa, seluruh materi yang sepanjang itu diberikan cuma sejam dua jam. Makanya Anda harus mengkhususkan waktu sendiri untuk mempelajari hal tersebut. Boleh dengan disarong, boleh dengan selain disarong. Tapi kan datangi kajiannya, majelisnya. Bukan cuma belajar dari sosmed, terus online seperti ini. Idealnya tetap offline belajarnya. Nah, sejauh yang saya tahu, itu tidak ada forum yang membahas tentang spesifik tentang sirkah itu sekomprehensif spasi ini. Karena kita tiga hari membicarakan hal tersebut. Jadi, ngomongin tentang sirkahnya, laporan keuangannya, visibility studinya, kalau mau nyiapin proposal kepada pemodal itu seperti apa. Kemudian tentang sistemasi bisnisnya, ini juga hal yang penting. Kemudian tentang bagaimana mengelola pegawainya. Termasuk ngomongin tentang sistemasi, apa namanya, tadi satu lagi, mindset bisnisnya. Karena kalau mindset bisnisnya juga lemah dari awal itu nggak ideal untuk sirkah. Insya Allah komplit. Silahkan. Kalau memang ada waktu, materi, tenaga, bisa mengikuti secara komprehensif di Jogja, Insya Allah, dengan lima pemateri. Yang berikutnya, Pak Burhan Diansyah. Ustaz izin bertanya, kalau membuat PT hanya untuk keperluan administrasi saja, tapi secara pembagian hasil, tentukan dengan akad sirkah, hukumnya seperti apa. Jadi, akad PT itu akadnya batil. Hukum asalnya haram untuk dibuat. Nah, tapi kita kalau mau muamalah dengan siapa saja, itu juga tidak boleh dihalang-halangi. Nah, ternyata peraturan atau undang-undangnya memaksa kita untuk mempunyai legalisasi, tapi caranya salah gitu loh. Nah, maka kalau kita membuat PT hanya untuk formalitas dan keterpaksaan agar bisa berbisnis, itu mengubah hukumnya yang tadinya haram jadi boleh. Dan ini apa? Diangkat pena kesalahan dari umatku. Jadi, sebenarnya itu salah tapi nggak dicatat. Nah, dari apa? Dari orang yang dia yang tidak sengaja, orang yang lupa, dan apa-apa yang dipaksakan atas mereka. Jadi, kalau membuat PT untuk formalitas boleh, yang penting di internalnya sirkanya sesuai syariah. Begitu Pak Gulhan. Tapi kan Anda harus paham dulu bagaimana sirkah yang sesuai syariah. Tadi juga infonya ada potongan khusus ya malam hari ini. Dari harga lima setengah loh. Sudah dapet ilmu. Oke. Nah, kemudian Pak Erlin di sini bertanya, Ustaz, bagaimana dengan perusahaan properti syariah yang sudah terlanjur membuat PT untuk merombaknya seperti apa? Karena legalitas PT juga dibutuhkan oleh perusahaan agar terverifikasi. Ya, seperti tadi. sirkahnya syariah, terus baru PT-nya hanya formalitas. Nah, PT-nya nanti bisa antara komisaris sama direktur itu antara pengelola dan pemodal. Tinggal disesuaikan. Kalau ternyata masih bisa pakai PT yang lama, ya nggak usah pakai PT yang baru. Itu hanya untuk formalitas. Begitu ya. Siap? Nah, itu linknya silahkan ya. Insya Allah sangat dibutuhkan ilmunya untuk ke depannya. Ya, karena memang sirkah ini jadi solusi permodalan juga. Anda kan sudah, kalau sudah paham itu nggak boleh pinjem ke bank itu, nggak boleh karena riba. Nah, akhirnya bisa dengan opsi sirkah ini. Tapi kalau nggak paham sirkah, nanti aplikasinya ribawi juga bisa terjadi. Makanya kan harus paham ilmunya dulu. Dan kami ini sudah sering mengedukasi sirkah ya. Kejadiannya apa? Kejadiannya itu banyak sirkah yang bermasalah. Dan paling banyak itu karena pengelolanya, bukan pemodalnya. Nah, itu yang jadi masalah. Oke? Nah, itu diskusi kita malam hari ini, Ustaz tadi. Ya, Ustaz. Silahkan kalau mau diulangi lagi infonya, biar semuanya juga yang masih baru bisa mendengarkan. Karena ada penjelasannya termasuk untuk yang malam ini ada potongan harganya tadi. Nggak main-main itu. Terus ada juga voucher untuk ikut workshop properti sariah ya. Betul. Waduh, kurang baik apa coba Bisharong. Siap. Oke. Saya kembangkan ke Ustaz tadi. Baik. Siap. Silahkan untuk dilanjut. Saya izin lebih dulu ya. Siap, siap. Siap, siap. Baik. Terima kasih Ustaz Tirli Fardiansah yang sudah menyampaikan materi terkait sirkah. Memang kami rasa belum cukup ya untuk memperoleh informasi terkait sirkah dalam waktu yang sangat singkat. Nah, jadi kami mengajak Bapak Ibu semuanya untuk hadir, belajar, ya. Telabul ilmi di Yogyakarta. Nah, khusus untuk pendaftaran pada malam hari ini, kami berikan harga khusus. Yaitu senilai 3.500.000 rupiah. Nah, ini hanya penawaran untuk malam ini saja, Bapak Ibu. Jadi, monggo bagi Bapak Ibu yang memang sudah siap dari segi materinya, dan harapannya setiap materi itu bermanfaat buat kita semuanya. Baik dalam manfaat duniawi maupun uhrawi. Jadi, tadi disampaikan sebelum kami tutup Zoom Minar pada malam hari ini, kami menghimbau kembali untuk Bapak Ibu yang memang sudah pengen tahu, pengen ngerti bagaimana sih praktek. Antara teori dengan praktek kan memang harus sinkron. Jadi, jangan sampai salah mendapatkan teorinya utuh, tapi dalam implementasi prakteknya masih terdapat kesalahan. Ini jangan sampai terjadi kesalahan. Insya Allah selama 3 hari, Bishar Aidi akan membersamai Bapak Ibu semuanya di Yogyakarta bertempat di LPP Garden Hotel di Catur Tunggal, Depok, Seman. Insya Allah, ini kalau menurut kami, biaya Rp3.500.000 ini dengan materi yang didapatkan, itu belum sebanding dengan ilmu yang kita peroleh. Sehingga kita bagaimana harus mengupayakan supaya bisa ikut agenda sekolah pengelola syirkah. Jadi memang harus sekolah dulu, harus belajar dulu, sebelum kita praktek di lapangan, sebelum kita mengamalkan ilmunya, harus belajar terlebih dahulu. Ilmu, amal, ilmu, amal, ilmu, amal. Seperti itu. Nah, baik. Karena waktu yang membatasi kita, sudah di jam 9 lewat, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di Zoom Minar pada malam hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kami berikan dapat memberikan manfaat buat kita semuanya. Saya selaku host yang bertugas pada malam hari ini, sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih dan meminta maaf bila mana ada tutur kata atau hal-hal yang memang kurang enak untuk dilihat ya. Mungkin kurang pas di hati. Sekali lagi, saya mewakili tim dari Bisharo ID meminta maaf kepada Bapak Ibu semuanya bila mana terdapat kekurangan atau kesalahan pada Zoom Minar malam hari ini. Baik. Mari sama-sama kita tutup Zoom Minar malam hari ini dengan membaca istighfar dan doa kafaratul majlis. Astagfirullah. Subhanakallahumawatihamdika. Shadu'ala ilaha ilianta. Astagfirullah. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa kembali di Zoom Minar selanjutnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya diberikan sehat walafiat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.